Slime Yuka, keras! Aku berangkat dulu ya Nini, kamu jaga rumah, jangan keluyuran. Beres Rena, hati-hati di jalan. Oke, semoga klienku hari ini order banyak ya Allah, amin. Gado blok. Hai Rena, kamu pergi kerja. Oh hai Yuka, iya nih aku mau kerja, ada janji ketemuan sama klien. Oh gitu, semoga klienmu nanti order baju yang banyak ya. Amin, aku juga berharap gitu Yuka. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana? Mau ketemu sama Nini buat main slime. Oh mau main? Itu Nini di dalam, kamu masuk aja. Oh iya, mainnya di dalam rumah aja ya, jangan kemana-mana. Oke Rena, siap. Yaudah cepet berangkat sana, biar gak telat ntar ketemu kliennya. Oke, sampai ketemu nanti ya. Iya Rena, hati-hati. Pas banget, aku kagum sama dia. Beda lagi kalau adiknya ini. Nini, main yuk. Nih, di mana kamu? Blok, Yuka, tumpin kamu ke sini. Ada apa? Ayo kita main slime, aku punya slime baru loh. Hah, slime baru? Iya, ini dia slime baruku. Slime Hello Kitty. Tempatnya aja bentuk kepala Hello Kitty. Di sini ada pitanya, di dalamnya ada slimenya. Terus ada manik-manik warna kuning. Eh, ada manik yang bentuk Hello Kitty juga loh. Terus ini ada glitter hijau. Wah, sepertinya asik tuh kalau mainnya sebelum dicampur-campur. Iya dong, asik. Tapi sebelum kita main slime, temen-temen like dulu yuk video ini. Dan subscribe channel Go2BloTV, biar aku dan Nini makin semangat main slimenya. Nah, betul. Yuk, di like dulu. Oke, kalau sudah kita lanjut main slimenya sekarang. Wih, dia ada gantungannya kayak kalung kucing. Bentar, Yuka. Kan Hello Kitty itu emang karakter kucing. Jadi itu gantungan yang ada di kalungnya Hello Kitty ya? Oh, iya bener juga kamu Nini. Terus ini cara bukanya gimana ya, temen-temen? Aduh, susah amat. Yah, gantungannya patah nih. Wah, belum main kok udah patah duluan. Bener-bener susah banget ini dibuka. Nah, akhirnya kebuka. Oh no, slimenya mengeras nih. Kok bisa? Mungkin karena terlalu lama di pengiriman ya. Oh, kamu habis belanja online. Gak apa deh, slimenya yang kering cuma dikit aja kok. Eh, tapi mani dan glitternya ada di dalam slimenya. Jadi kita harus mengambil seperti kucing. Oke, kita ambil satu-satu ya. Ini ambil di slimenya agak susah gitu sih. Nah, ini dia temen-temen yang kita dapat dari gali-gali kayak kucing. Oke, sekarang kita mainin slimenya dulu. Oh, slimenya banyak yang mengeras. Gak apa, Yuka. Yang penting kita bisa main slimenya. Hmm, iya juga sih. Slimenya keras dan tidak mencair ya. Jadi agak susah maininnya. Jadi kita harus berusaha merubah kerasnya dia menjadi lemah lembut. Iya. Eh, Yuka. Coba kasih glitter yang hijau itu dong. Mungkin kalau udah dicampur-campur, slimenya jadi nggak terlalu keras. Oke, oke. Aku campurin glitternya sekarang. Terus tinggal pencet-pencet slimenya. Sampai slimenya berubah jadi warna hijau. Wah, lihat tanganku nih. Berubah warna. Kayak manusia silver yang seluruh badannya dicat itu loh. Kalian tahu kan? Eh, Yuka. Ini lantaiku juga kena warna glitternya. Waduh, ini glitternya kayak virus aja. Menyebar kemana-mana. Lanjutnya nih. Kita kasih manik-manik yang ada wajahnya Hello Kitty. Di sini manik Hello Kitty-nya ada tiga warna pita. Hijau, ungu, dan pink. Oke, kita pencet-pencet lagi. Nah, manik Hello Kitty-nya sudah tercampur. Sekarang masukkan yang satunya lagi. Oh, yang ini berbentuk love. Ngomong-ngomong, ini warna glitternya udah tercampur rata ya. Lihat manik-maniknya. Kelihatan. Udah mulai nggak terlalu keras ya slimenya. Iya nih nih. Dipencet-pencet gini juga udah enak. Dan udah lumayan bisa ditarik. Kalau tadi kan susah banget ditarik. Sekali tarik, langsung putus deh. Uh, mengembaskan slimenya ini sekarang. Aku pengen main ini terus-terusan. Eh, ngomong-ngomong, tempat Hello Kitty-nya ini kayak donat ya. Ada lubang di tengah-tengahnya. Iya juga ya Nenek, donat Hello Kitty. Udah dulu yuk main slimenya. Sekarang kita taruh slimenya di tempat ini. Dan aku mau cuci tangan dulu. Uh, sekalian bersihin lantai rumahnya Nenek. Biar nanti nggak dimarahin Rena. 60 detik kemudian. Nah, akhirnya tanganku bersih. Lantainya juga kembali bersih. Wah, berarti kamu ada tambahan koleksi slime lagi ya Yuka. Jadi berapa total slimemu sekarang? Hmm, berapa ya? Nggak banyak kok Nenek. Masih banyakan punyamu lah. Tapi slime yang ini tadi aku merasa agak sedih. Soalnya slimenya agak keras di awal-awal. Sabar ya Yuka. Oh iya aku ingat. Ada loh caranya buat melunakan slime yang udah keras. Cuma pakai air hangat dan lotion aja. Kita coba yuk. Ini air hangat dan lotionnya. Terus kita masukkan air hangat ke wadah ini sebanyak 3 sendok makan. Terus kasih lotionnya dikit aja. Jangan banyak-banyak. Takut piring Hello Kitty ku ntar berubah jadi putih semua. Dan kita aduk-aduk. Kalau sudah, tinggal masukkan slimenya. Dan pencet-pencet biar meresap. Bisa dipencet pakai tangan maupun sendok. Hmm, tapi ini aku udah pencet-pencet dan nunggu sampai lama kok nggak meresap semua ya. Slimenya lembut tapi tetap keras. Wah, maafin aku ya Yuka. Ternyata percobaanku bikin slime keras jadi lunak gagal. Oh, iya Nini nggak apa-apa. Yaudah gimana kalau kita makan mie rebus aja. Mumpung cuacanya lagi mendung juga. Boleh-boleh Nini, aku mau makan mie rebus. Tapi emang kamu punya? Ada dong, banyak. Kan Rena udah beli banyak di supermarket mall. Oh, iya. Berarti kamu ntar kalau makan mie rebusku ya harus bayar Yuka. Soalnya kan Rena belinya di supermarketmu. Ya Nenek, berarti mie-nya dijual lagi dong ke aku. Hehehe, sebelum kita makan mie rebus ya. Aku ada tiga surat loh dari GoFriends. Hah? GoFriends kirim surat? Iya, ini suratnya. Kamu mau buka yang mana dulu? Em, aku pilih yang warna hijau. Oke, warna hijau dibuka. Surat pertama dari Suki Chips. Dengan pertanyaan, Kak itu cara bikin Indi Mie-nya gimana sih? Caranya gampang kok temen-temen. Kalian ambil kertas aja. Lalu gambar bungkus kayak mie asli gitu. Pake spidol dan pensil warna. Terus isian surprise-nya ngikutin keinginan kalian aja. Kalau aku kemarin kan ada kompor, panci, dan sebagainya. Itu aku masukin di bungkusnya Indi Mie. Nah, simpel sih gitu aja. Yang penting bikinnya dari hati. Hehehe. Oke, sekarang waktunya aku yang milih. Iya, Nenek. Aku mau pilih yang warna pink. Karena aku suka pink. Dan kita dapat surat dari Ashifadelia. Dengan pertanyaan. Maaf, Kak. Mau tanya nih. Kenapa komentar kadang-kadang tuh dinonaktifkan? Padahal aku pengen komen. Malah dinonaktifkan. Aku juga sedih loh. Videonya GodoploTV ada yang gak bisa komennya. Jadi temen-temen, itu bukan kami. Tapi pihak Youtubenya yang menonaktifkan. Katanya, karena kalau di Youtube itu, boneka-boneka dan mainan anak-anak adalah buat kids. Dan biar kids tidak sembarangan ketik nomor HP dan alamat rumahnya. Akhirnya, kolom komentar video kids dinonaktifkan sama Youtube. Buat menghindari kejahatan atau penculikan anak. Nah, begitu. Jadi temen-temen, ketik komennya di video kami yang kolom komentarnya terbuka aja ya. Oke, next. Surat terakhir nih. Dari siapa? Ada Sultan. Dengan pertanyaan. Kak, food artinya apa ya, Kak? Bingung aku. Wah, ini pertanyaan yang acak banget ya. Food itu artinya makanan. Ingat ya, Sultan. Food artinya makanan. Oke, sudah tiga pertanyaan dari GoFriends. Yang udah dijawab. Buat kalian yang pengen tanya kayak temen-temen tadi, bisa komen di video kami yang kolom komentarnya terbuka ya. Eh, ngomong-ngomong. Suratnya tadi itu kamu bikin dari kertas origami ya, Nenek? Iya yuk, Kak. Bikin dari kertas origami. Caranya gampang banget kok. Siapkan satu aja kertas origami. Terus kita lipat bentuk plus. Lanjut, lipat bagian bawahnya sesuai garis lipatan tengahnya. Dan lipat lagi sebanyak dua kali. Lakukan yang sama pada bagian atasnya. Kalau udah, kita balik kertasnya dan lipat seperti ini. Balik lagi dan lipat ke bawah. Terus bagian atasnya lipat sesuai garis di tengah. Buka kembali dan lipat lagi. Ikutin aku ya. Nah, kita ambil ujungnya dan lipat seperti ini. Tinggal lipat bagian bawahnya sesuai ukuran atasnya. Dan masukkan seperti ini. Selesai deh. Simple banget kan bikinnya? Iya, Nenek. Simple banget. Sepertinya aku pernah tahu video cara bikinnya tadi. Tapi lupa di episode berapa. Aduh Yuka, kamu lupa sama video kita. Apa teman-teman ada yang sama kayak Yuka? Suka lupa? Terima kasih ya udah nonton. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Terus like video ini dan ajak teman juga saudara buat ikutan nonton GoDubloTV. Makasih. Nenek hm Terima kasih.